Para suami ingat satu hal, keterampilan yang paling penting dipelajari sebelum anda menikah nanti adalah Keterampilan mendengarkan curhat Karena sangat tidak banyak suami yang pandai mendengarkan curhat Apa lagi curhat istrinya? Kalau suami mendengarkan curhat teman sekantor, ada yang pinter Tetapi mendengarkan curhatnya istri Komentar-komentar yang sering ada di benak suami adalah Gitu aja diceritain, pentingnya dimana? Yang sering muncul di kepala suami adalah Itu peristiwa berapa kali? Ini sudah cerita yang keempat Setiap kali istri bercerita, anggaplah betapa pentingnya urusan itu Karena yang dicurhatkan istri itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga Anggaplah itu sangat penting sehingga diulang tiga kalipun Anda merasa, harus merasa Ini yang pertama kali saya pernah tahu, Masya Allah Inilah benteng terkuat dari persoalan-persoalan Yang bisa mengancam keutuhan Rumah tangga Menjadi suami pendengar yang baik Menyimak dengan berat, Masya Allah Ini latihannya berat Sangat serius ini Jadi saya kemarin mengatakan banyak rumah tangga terjadi konflik bukan karena kurangnya cinta Tapi kurangnya ilmu tentang cinta Termasuk ilmu tentang cinta adalah ilmu tentang mendengarkan Ilmu tentang menyimak tangis Hati-hati, kalau Anda masih suka mengucapkan Buat apa nangis? Nangis itu tidak menyesekan masalah Ini potensi konflik Karena lelaki Yang dipuja oleh wanita Biasanya tidak menyuruh menghentikan tangis Apalagi bertanya buat apa nangis Lelaki yang akan dipuja wanita itu cirinya adalah Menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis sampai tuntas Di bahunya Di sandarannya Ini yang ada pada diri Rasulullah SAW Bayangkan Kalau Anda tidak tangani soal nangis itu Dia akan nangis pada lelaki lain Wanita itu selalu mencari telinga Untuk mendengarkan curhatnya Kalau Anda tidak dengarkan curhatnya Dia akan cari telinga lain Maka ini keterampilan penting Bagi para lelaki Menangislah Di bahuku kau berikan ku kepercayaan Bahwa lalamu adalah haru biru ku Karena ku adalah sahabatmu Menangislah Menangislah